disini sudah saya ceritakan semua masalah, namun apapun masalahnya, bimbingnya, tebotol, sosro, gitu ya selalu ada di masalah itu yang saya mampu jadi, semuai pus solusion biar apa? iya betul, biar ada inspirasi, gitu kan ya oke, kawan-kawan, soal nomor satu, kita baca aja bareng-bareng dan biar memudahkan, sebetulnya, jadi soal ini hanya ada satu soal tujuannya adalah untuk memulai dari mana asamu, asamu, asamu Pancasila itu sendiri, gitu ya jadi biar memudahkan kita dan memahami apa yang akan kita sampaikan, maka kita buatkan satu soal dulu, gitu ya nah, satunya, Pancasila mencerminkan realitas hidup yang ada di masyarakat sehingga Pancasila tidak pernah bertentangan dengan tradisi adat istiadat, kebudayaan, dan tata hidup keagamaan yang ada dalam masyarakat Indonesia orang yang memperkansai diubahnya silat pertama, tiagam Jakarta adalah A. Dr. Akhil, gitu ya, bukanlah A. Dr. Akhil B. Insinyur Soekarno C. Dr. Anus Muhammadiyata D. Muhammadiyamin E. Mr. Supomo oke, kawan-kawan, untuk menjawab soal ini, berarti kita harus tahu sejarah lahimnya Pancasila jadi, ya baru kita bisa menjawab, apakah ya Dr. Akhil, gitu ya atau Mark Akhil, bisa juga Dr. Muhammadiyata, 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 dan Mr. Supomo jadi, begini kawan-kawan ceritanya, ya Pancasila itu, ini, biar wawasan tambahan kita, bahasa pengaturan kita bertambah, gitu maksudnya Pancasila itu dirumuskan oleh BPUPKI, kawan-kawan ya BPUPKI, atau yang dikenal dalam bahasa pelahiran Mark Akhil, itu adalah Doko Ruswi Jundi Kosakai, itu bahasa Jepang gitu ya, ngarep.com yang maksudnya lahir Jepang jadi, dikenal dengan Doko, Doko, Doku, ya Doko Ritsu Jundi Kosakai Kosakai, gitu BPUPKI BPUPKI, jadi Pancasila dirumuskan oleh BPUPKI yang dibentuk tangga jadi, dibentuk tangga 1 Maret 1.945 gitu kawan-kawan ya jadi, BPUPKI itu dibentuk tangga 1 Maret tahun 1.945 jadi, Pancasila dirumuskan oleh BPUPKI BPUPKI dibentuk pada tangga 1 Maret 1.945 oleh Jepang eh, oleh Jepang iya, betul ya oleh, sebetulnya sih dibentuk oleh Jepang ya, dia oleh Jepang dibentuk oleh Jepang siapa yang bentuknya? Jepang nah, Jepang dan dirumuskan pada tangga 2.9 April jadi, dibentuknya tangga 1 Maret 1.945 lalu, diresmikannya nih, diresmikannya tangga 29 April tahun 1.945 jadi, nanti kalau ada kawan-kawan yang bertanya kenapa pembentukan BPUPKI itu itu 1 Maret, bukan 29 April jadi, kalau pembentukannya itu 1 Maret, kawan-kawan ya 1945 kalau diri, apa diresmikannya pada tangga 29 April analoginya beginilah manusia lahir ke dunia nah, itu lahir tangga berapa nah, kemudian saat lahir itu kan ada kalau di kita itu ya, di sebagi orang muslim ada ekah jadi, akikah nah, akikahnya kan bisa tangga 1 bisa tangga 2, 3, dan 4 ya, resmiak itu sama dengan akikah gitu lah, kawan-kawan ya ya, gitu jadi, dibentuk tangga 1 Maret kemudian diresmikan tangga 29 April ya, 1945 yaitu yang bertepatan dengan hari ulang tahunnya kenapa harus 29 April? karena ia bertepatan dengan hari ulang tahun Kaisar Hirohito nah, Kaisar Hirohito Kaisar Hirohito Hirohito yang lahir pada tangga 29 April tahun 1901 nah, ini dia kalau perseniannya emang tangga 29 April tapi, kalau pembentukannya itu 1 Maret 1945 dan BPUPKI itu diketuai oleh nah BPUPKI ini kalau di sini aja lah BPUPKI itu diketuai oleh dokter nah, dokter siap nih PRP nah, KRT gitu ya Kerajiman Video Diningrat Kerajiman Video Diningrat nah, ini ketuanya Video Diningrat nah, gitu ketuanya kawan-kawan ya untuk itu untuk ketuanya kemudian kemudian dia diumumkan oleh BPUPKI pertama dibentuk oleh Jepang dan diumumkan oleh Kumachiki Harada kawan-kawan oleh Jendral Kumachiki Harada Kumakichi sorry Kumakichi Harada Kumakichi Kumakichi Harada gitu jadi dibentuknya oleh Jendral Jepang Kumachiki Harada kemudian sorry dibentuk oleh Jepang kemudian diumumkan dan sekalian oleh Jendral Jepang Kumakichi Harada dan diumumkan oleh dan diumumkan oleh 29 April tahun 1945 gitu lalu dari BPUPKI itu diketuai oleh dokter Rajman kan nah kemudian ada wakilnya itu ada dua wakilnya ada dua wakil ada dua satu yang dari Indonesia itu adalah RP Suroso Suroso bukan Rupiah ya tapi Rajman Panji bukan Rupiah dan dari Jepang itu dia diwakili oleh Ichibangase 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 Yosio ya dari Jepang wakilnya Jepang kalau ini Indonesia gitu teman-teman nah selanjutnya nih kita lanjut aja di halal baru teman-teman BPUPKI itu BPUPKI dan BPUPKI dia mengadakan dua kali sidang ada sidang ke satu ada sidang kedua sidang bukan di sini ya sidang kedua sidang ke satu ini nih dilaksanakan pada tanggal 29 Mei 1945 sampai 1 Juni 1945 yang selanjutnya nanti dari mereka ini hasil sidang ini menghasilkan dasar negara kawan-kawan dasar negara nanti ada yang bertanya biasanya nih ada kawan-kawan yang bertanya bertanya gitu ya bukankah sidang itu dimulai tanggal 28 Mei nah 28 Mei ada yang bertanya misalkan kenapa tidak 28 Mei nah kalau 28 Mei itu kawan-kawan dia adalah persiapan sidangnya persiapan sidangnya biasakan kita kalau mau nikah juga kan ada persiapannya beres-beres bangku misalkan ya kemudian bikin tenda dan lain sebagainya begitu juga dengan sidang ini jadi kalau 28 itu persiapan sidangnya nah kalau pelaksanaan sidangnya itu dari 29 Mei 1445 sampai 1 Juni 1445 begitu kawan nah sidang ini sidang pertama dibagi ini satu dimulai dari 21 Mei kan satu sidang ke satu sidang ke satu ya sidang ke satu ini tangga 29 Mei dulu nih tangga 29 Mei 1145 maka di sidang ini ada usul Muhammad Yamin usul Muhammad Yamin terkait dasar negara rumusan Bancasara yang kita kena sekarang usul Muhammad Yamin dimana beliau mengungkapkan atau mengusulkan lima dasar negara satu diantaranya adalah pri kebangsaan pri kebangsaan kemudian pri kemanusiaan pri kemanusiaan pakai pri ketunan yang ketiga itu pri ketuhanan pakai gitu ya dan pri kerakyatan dan yang terakhir itu adalah kesejahteraan serta kesejahteraan rakyat terkait jadi ada lima usulan dari Muhammad Yamin terkait dengan rumusan kesejahteraan kita kesejahteraan dimulai dari pri kebangsaan pri kemanusiaan pri ketatuanan pri kerakyatan serta kesejahteraan rakyat kalau makin kelima usulan ini disingkat jadi biar mudah cara cepatnya depasnya nih depasnya cara mudah melihatnya adalah bang matu cukup ditulis bang bang matu keras gitu ya depasnya itu depas usulan dari Muhammad Yamin terkait kesejahteraan matu keras bang adalah pri kebangsaan ma adalah pri kemanusiaan tu adalah pri ketuanan ke kerak nah kerak ini adalah pri kerakyatan ras as adalah kesejahteraan rakyat itu bang matu keras itu perumusan yang dielujukan atau diusulkan oleh Muhammad Yamin tanggal 29 Mei tahun 1945 kemudian ini yang pertama yang kedua kita namai B aja tanggal 31 Juni Mei tanggal 31 Mei tahun 1945 berarti 29 30 31 tanggal 1 berarti rapat ini rapat sidang ini dilakukan selama 4 hari di pitaiannya nah tanggal 31 Mei ada disini dokter Supomo dokter mister Supomo setelah Muhammad Yamin mister Supomo yang kita kenal beliau ini dikenal dengan arsitek undang-undang beliau dikenal dengan arsitek UD unjung-unjungnya bukan ya undang-undang beliau juga mengemukakan mengemukakan 5 asas 5 asas tentang dasar negara nah diantaranya satu kalau yang khususan beliau itu adalah persatuan persatuan kedua kekeluargaan kekeluargaan persatuan kekeluargaan ketiga itu kesimbangan lahiran batin kesimbangan lahir dan batin I'm sorry itu saya menanjak ke atas gitu yang keempat itu ada musyawarah 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 atau demokrasi itu yang kita kenal setelah kemudian yang terakhir itu adalah keadilan sosial keadilan sosial gitu jadi ada 5 asas tentang dasar negara yang dikemukakan oleh Mr. Somo persatuan kekeluargaan kesimbangan lahiran batin musyawarah dan keadaan sosial nah biar mudah diingat sama maksudnya diganti ada depas depasnya kalau usulan untuk desusulan Mr. Somo yaitu kawan-kawan cukup mengingat kalimat satu keluarga satu keluarga lahir syawal lahir syawal lahir syawal ya wah nah satu keluarga lahir syawal maksudnya gimana satu berarti persatuan keluarga berarti keluargaan lahir oh kesimbangan lahir dan batin syawal berarti syaw musyawarah ya wal aeot keadilan sosial gitu ya jadi satu keluarga lahir syawal itu adalah usulan 5 asas negara tanggal 31 Mei yang diperlukan oleh Mr. Supomo kalau yang 29 Mei itu bang matukra gitu ya kawan berikutnya nih di tangga satunya yang C baru tangga 1 Juni 1945 disini ada Insinyur Soekarno ah Insinyur Soekarno Soekarno beliau berbidato menyampaikan rumusan dasar negara yang dengar nama Pancasila nah gitu jadi dalam pidato nih dalam pidato menyampaikan rumusan dasar negara Pancasila isinya apa saja satu nih disini disini lah satu nasionalisme nasionalisme kedua atau kebangsaan gitu ya internasionalisme internasionalisme yaitu kemanusiaan ketiga demokrasi demokrasi atau usara tadi ya keempat kesejahteraan sosial kesejahteraan sosial kelima kelima itu ada ketuhanan yang berkebudayaan ketuhanan yang berkebudayaan jadi ada lima rumusan Pancasila yang dikumpulkan oleh Insinyur Soekarno pada tanggal 1 juli sejati-jati antaranya nasionalisme kebangsaan internasionalisme kemanusiaan kemudian demokrasi mupakat kesejahteraan sosial dan ketuhanan yang berkebudayaan nah supaya mudah diingat lagi-lagi maafin buat depasnya untuk kita mengingat kelima rumusan dari Insinyur Soekarno Indonesia itu cukup kawan-kawan mengingat dengan kata nasimu jatuh nasimu jatuh jatuh kemana gak tahu gitu ya nasimu jatuh maksudnya gimana nao nasionalisme nasi internasionalisme gitu kan ya mu mupakat atau demokrasi itu ya musyawarah gitu maksudnya jatuh kesejahteraan sosial tuh ketuhanan yang berkebudayaan gitu jadi nasimu jatuh nasionalisme internasionalisme mupakat atau demokrasi kesejahteraan dan ketuhanan yang berkebudayaan gitu kawan-kawan kalau ini adalah rumusan yang diusulat Insinyur Soekarno dalam pidatonya tanggal 1 Juni 1945 nah kemudian nih dari kelima usulan Insinyur Soekarno ini yang beliau saring lagi nih menjadi tiga dari tiga dari lima ini menjadi tiga nah jadi ada yang disebut dengan trisila disebut dengan trisila yaitu sosio nasionalisme nasionalisme jadi semua beliau Insinyur Soekarno dikerucukkan menjadi tiga sosio nasionalisme kemudian sosio demokrasi 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 dan ketuhanan dari tiga ini dikerucukkan lagi oleh beliau menjadi satu yang selanjutnya disebut dengan ekasilat ekasilat apa yaitu gotong royong gotong royong gotoy gitu ya gotong royong nah ini dikumulkan oleh Insinyur Soekarno juga jadi ini oleh Insinyur Soekarno juga jadi ada trisila itu sosio nasional sosio demokrasi dan ketuhanan kemudian dikerucukkan lagi menjadi ekasilat yaitu gotong royong nah karena dari usulan-usulan tadi ya dimulai dari Insinyur Soekarno Muhammad Jamin dan Mr. Sokomo belum mendapatkan hasil akhir gitu ya akhirnya Insinyur Soekarno ya bukan Soekarno ya jadi akhirnya pada sidang pertama mereka ini ya yaitu tangga dos dan 1 sampai 1 jadi kan ini rumusan dari Insinyur Soekarno rumusan dari Insinyur Soekarno kemudian rumusan dari Mr. Soekomo dan rumusan dari Muhammad Jamin belum menghasilkan final gitu maka ini BPPKI dalam sidang persamanya karena diindirkan dalam sidang pertama belum mencapai mempakat sebelum sepakat itu ya tentang dasar negara jadi begini ini kan sidang pertama ya rumusan-rumusan itu pada sidang pertama jadi pada sidang ke-1 karena tidak ada sidang ke-1 BPUPKI belum mencapai BPUPKI belum mencapai sepakat itu maksudnya tentang apa tentang dasar negara sepakat tentang dasar negara akhirnya BPUPKI BPUPKI membentuk panitia 9 nah panitia 9 yang diketuai oleh Ingenur Soekarno Soekarno nah kita kan pada tanggal 1 Juni 1945 nah anggotanya ada 8 kan sebut juga panitia 9 jadi ada 8 anggota ada 1 ketua berarti totalnya ada 9 orang diantaranya kalau mau ditulis boleh lah disitu panitia 9 dia adalah Muhammad Hatta anggotanya itu boleh ditulis anggota Muhammad Yamin Muhammad Hatta Hatta kemudian Muhammad Yamin 2 kemudian Aak Maranis Aak Maranis 3 ada 8 subarjok soebarjok subarjok kemudian KH Wahid Hasim ada KH Wahid Hasim beliau tokoh dari Islamnya karena kenapa? karena dari 8 ini ada yang disebut ada tokoh nasionalis dan ada tokoh dari Islam gitu ada tokoh nasionalis dan ada tokoh Islam agar untuk apa? untuk memadukan berbagai pendapat masukan gitu sehingga diperoleh rumusan Pancasila yang kita kenal sekarang ini ada KH Wahid Hasim kemudian ada KH Mujakir ya Mu Jakir ada Haji Agus Salim dan yang terakhir itu adalah R Abi Kusno Abi Kusno Kusno Coko Sujoto Coko Sujoto gitu jadi ada 8 anggota dimana 8 anggota ini terdiri dari 4 tokoh nasionalisme dan 4 dari Islamnya gitu kan biar nanti tidak ada perpecahan biar bagaimana cara memadukan perbedaan menjadi satu untuk kita untuk kita jadikan sebagai suatu dasar negara ini gitu kan yang kita kenal dengan sekarang Pancasila gitu kemudian nih bagi ya pada tanggal 22 Juni Panitia 9 boleh kita pindah aja ya tanggal 22 Juni tanggal 22 Juni 1945 Panitia 9 P9 dan masih singkat ya mengadakan rapat di kediaman Soekarno ada rapat di kediaman Soekarno kediaman Soekarno Ingenieur Soekarno yaitu di Jalan Pegangsaan Timur untuk menuntaskan berbagai masukan tentang dasar negara ini karena Panitia 9 ini dibentuk untuk atau ditugaskan untuk menuntaskan berbagai masukan tentang dasar negara jadi penelitian sebelumnya itu adalah kalau menulis boleh untuk petugasnya itu menuntaskan menuntaskan berbagai masukan berbagai masukan tentang dasar negara masukan tentang dasar negara gitu ya kan oke oke kemudian nih setelah melakukan kompromi antara 4 orang tadi nasionalisme dan kebangsaan tadi yaitu 8 anggota P9 maka tanggal 28 Juni 22 Juni ini menghasilkan rumusan dasar negara nah dihasilkanlah rumusan dasar negara rumusan dasar negara rumusan dasar negara yang dikenal dengan piagam Jakarta waktu itu tanggal 22 Juni ya piagam Jakarta atau Jakarta charter Jakarta charter charter gitu kan kawan nah piagam Jakarta ini sebetulnya ini diberi nama oleh Muhammad Yamin dinamai oleh Muhammad Yamin nah Muhammad Yamin dan di dalam piagam Jakarta itu pasal satunya berbunyi kalau piagam Jakarta itu pasal satunya berbunyi ketuhanan ketuhanan ya dengan kewajiban kewajiban menjalankan menjalankan syariat islam syariat islam bagi pemeluk pemeluknya bagi pemeluk pemeluknya pemeluk pemeluknya gitu kalau silat kedua itu sama dengan yang kita telah sekarang itu ketuhanan yang mesai kedua kemanusiaan yang adil dan beradab ketiga persatuan keempat kerakyatan terima keadilan sosial jadi waktu itu di tanggal 22 dan judi tahun 1915 bunyi pasal 1 di piagam Jakarta itu belum ketuhanan yang mesak melainkan bunyinya adalah ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat islam bagi pemeluk karena waktu itu ada nah jadi ceritanya begini karena waktu itu ada berbagai usulan dari terutama dari Indonesia bagian timur gitu ya bagian timur nah bahwa atas ketidaksujuan dengan adanya kalimat ini maka atas nama persatuan dan kesatuan ya untuk persatuan dan kesatuan dan tidak terjadi perpacahan demi utuhnya NKRI akhirnya akhirnya ini yang silap pertama kewajiban menjalankan syariat islam bagi belinya dihapus dan diganti jadi ketuhanan yang mahasiswa yang kita kena sekarang ini jadi setelah menerima ya dari utusan berbagai Indonesia terutama dari bagian wilayah timur dan juga timur gitu gitu kawan-kawan ya begitulah sejarah lahirnya Pancasila jadi kalau mau tahu kita catat gitu ya disini aja ada tanggal penting yang harus kita catat tanggal 1 Juni itu tahun 1945 ini tentang lahirnya Pancasila nah lahirnya Pancasila tanggal 1 Juni kawan-kawan lalu 22 Juni ini menghasilkan piagam Jakarta piagam Jakarta atau Jakarta charter yang diusukan oleh Muhammad Yamin tadi gitu ya yang dinamai bukan diusukannya dinamai oleh Muhammad Yamin kemudian kalau tanggal 18 Agustus 18 Agustus 1945 ini adalah persisahkannya pengesahan lah pengesahan Pancasila pengesahan Pancasila jadi sebetulnya Pancasila itu disahkan pada tanggal 18 Agustus kawan-kawan tahun 1945 18 Agustus dan kalau 1 Oktober itu kita peringati sebagai hari kesaktian Pancasila kalau ada yang bertanya kenapa lahirnya 1 Juni tapi padahal rumusannya baru dihakikan ini tanggal 22 Juni apalagi pengesahannya tanggal 18 Agustus jadi sebetulnya kawan-kawan kalau lahirnya tadi seperti yang kita katakan ketika seorang lahir itu kan tidak harus diakitahkan waktu itu tapi biasa diakitahkan pada hari berikutnya pokoknya hari apakah itu setelah lahir nah begitu juga dengan ini lahirnya tanggal 1 kemudian disahkannya tanggal 18 jadi ketiga ini ketiga tanggal penting ini merupakan rumusan Pancasila rumusan Pancasila jadi rumusan Pancasila itu ada 3 kali ya ada 3 poin penting rumusan Pancasila ada rumusan 1 Juni 1905 dalam 3 Soekarno yang kemudian 22 Juni di Piagam Jakarta dan 18 Agustus tahun 1945 pengesahan Pancasila gitu jadi Pancasila itu disahkannya baru pada tanggal 18 Agustus setelah kita memperlamasikan kemeritaan tanggal 17 Agustus tahun 1945 begitu kawan-kawan anda sih enak-inak jadi sedih-sedi mantap oke kalau mantap berarti kita jawab dulu ya soal yang tadi jadi kalau begitu yang memperkansai diubahnya silap pertama nah tadi di Piagam Jakarta kan siapa jadi kalau yang menamai Piagam Jakarta itu Muhammad Yamin sementara yang memperkansai untuk diubah pasal 1 itu adalah Muhammad Hatta kawan-kawan ya perubahan silap pertama nih Muhammad Hatta jadi bukan Dr. Akyo wrong ini Muhammad Yamin wrong jadi yang betul adalah Dr. Anus Muhammad Hatta ya itu kawan-kawan untuk untuk soal ini adalah dokteran option yang C berarti kawan-kawan begitu anse jadi mantap